Amit-amit cabang bayi, itu adalah ucapan gue setelah nonton film ini. The Seed 2021 benar-benar menyuguhkan tontonan menarik yang tidak diketahui banyak orang. Oke, biar gak penasaran, langsung aja kita mulai alur ceritanya. Tidak pernah lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu. Film ini diawali dengan pemandangan dari daerah terpencil di negara Amerika Serikat. Yang mana di tengah-tengah wilayah tersebut terdapat sebuah villa mewah. Villa yang dimiliki oleh salah satu konglomerat di negara itu. Nah, karena sekarang ini musim liburan, jadinya villa itu pun akan dihuni oleh tiga wanita. Di mana si anak pemilik rumah bernama Heater, seorang selebgram bernama Didri, dan juga seorang pecinta alam bernama Charles. Di sini, Didri benar-benar senang serta happy. Karena sebagai seorang selebgram, ia bisa memanfaatkan setiap sudut untuk live streaming. Ternyata, mereka sengaja berlibur ke villanya Heater demi melihat suatu fenomena. Yaitu fenomena heboh terkait datangnya hujan meteor pada nanti malam. Hanya saja, waktu yang berjalan terasa sangat lama. Mereka mengaku bahwa liburan ini terasa sepi tanpa adanya kehadiran laki-laki. Yang mana sekalinya ada, mereka hanya menemukan seorang koboi tua. Singkat cerita, hari pun beranjak gelap. Di sini, untuk pertama kalinya dalam hidup, mereka benar-benar menyaksikan hujan meteor. Fenomena langka yang sudah diperkirakan oleh seluruh peneliti di negeri ini. Dan setelah puas, Heater segera mengajak kedua temannya untuk bersantai Ria. Tak lain tak bukan, malam tersebut akan dilewati dengan mengobrol. Sampai suatu ketika, secara tiba-tiba jatuhlah sebuah benda dari atas langit. Tak diketahui benda itu apa, tapi setelah dilihat, Didri merasa bahwa sosok tersebut adalah makhluk hidup. Alhasil, secara perlahan namun pasti, makhluk aneh itu pun harus mereka pantau terus-menerus. Dibilang meteor, jelas tidak mungkin, dikarenakan teksturnya terlihat begitu lunak seperti kotoran hewan. Anehnya, dari ketiga gadis itu, hanya Charles seorang yang terlihat tertarik. Yang mana, ia terus menebak bahwa makhluk tersebut adalah seekor armadillo. Tapi setelah dicari-cari, tak ada satupun gambar yang sesuai dengan makhluk itu. Bahkan, wujudnya sangat berbeda jauh dengan armadillo yang memiliki tekstur sangat keras. Namun, saat sedang mencari, tiba-tiba saja handphonenya Heater harus mati total. Tapi, keanehan itu tidaklah diceritakan oleh Heater yang mana ia segera pergi tidur bersama Didri. Sedangkan di sisi lain, Charles hanya bisa menampung rasa penasarannya. Ia masih tak mengerti apa sebenarnya makhluk itu dan kenapa ia bisa di sini. Ketika pagi tiba, Charles bersama Heater sudah tidak sabar untuk bersenang-senang. Namun, belum apa-apa, handphonenya Didri kembali mati secara mendadak. Mau tak mau, satu-satunya harapan hanya terdapat di handphonenya Charles. Tapi tetap saja, keadaan serupa harus menimpa handphone tersebut. Alhasil, mereka bertiga pun tidak bisa lagi melakukan komunikasi. Namun aneh, entah dari kapan makhluk itu sudah beranjak pergi. Alhasil, ditelusurilah jejak-jejak pergerakan dari sosok tersebut. Yang mana, setelah ditelusur lebih lanjut, makhluk itu tidak lagi berbentuk seperti kotoran. Ya, kalau dilihat-lihat, bentuk kaki beserta tangannya sudah mulai kelihatan. Hanya saja, ketiga gadis itu dikejutkan dengan kehadiran seorang remaja. Remaja bernama Brad yang sengaja datang untuk menggantikan kakaknya sebagai penyiram kebun. Di sini, Heather mengkonfirmasi bahwa ayahnya sempat memberitahu akan ada tukang kebun yang datang. Di mana, dengan keberadaan remaja itu, Heather segera meminta ketersediaan Brad untuk membuang makhluk tersebut. Tapi, Brad bukanlah remaja yang baik hati. Apalagi makhluk itu benar-benar bau serta memiliki beban yang sangat berat. Jadinya, hanya ada satu cara agar Brad bersedia untuk menuruti permintaan itu. Dan dalam posisi tawar-menawar, Brad segera meminta sebuah kecupan. Apa boleh buat, Charles pun segera turun tangan. Yang mana diketahui bahwa Brad sendiri baru berusia 15 tahun. 10 menit kemudian, permintaan itu pun telah dilakukan. Tekornya, mereka bertiga masih harus menogok kocek untuk membayar jasa Brad. Akan tetapi, posisi menang banyak tidak benar-benar membuat Brad puas. Yang mana, setelah ditendang, makhluk itu pun langsung hidup secara tiba-tiba. Sontak, ketiga gadis tersebut turut dibuat sadar bahwa sosok itu bukanlah hewan biasa. Dan tak ada cara lain, Didri bersama Heather segera berniat untuk menghabisi makhluk tersebut. Namun sayang, sebagai pecinta alam, Charles malah tidak setuju. Ia lebih memilih untuk menyingkirkan makhluk itu ke area semak-semak di sekitar vila. Ya, apa boleh buat, Heather bersama Didri hanya bisa berusaha untuk menggeser makhluk itu. Bobotnya pun gak main-main. Jika lo dihitung secara normal, berat makhluk tersebut bisa berkisar di angka 100 kg. Sampai sejauh ini, mereka bertiga masih santai-santai aja. Gak ada masalah yang berarti dan kegiatan liburan berjalan lancar. Tapi tidak lagi, setelah waktu beranjak malam. Dimana Charles mulai mendengar suara jeritan dari makhluk itu. Rasa penasaran yang memuncak pun membuat ia mencari tahu serta membangunkan Heather. Sontak, Charles memberitahu bahwa makhluk itu menangis sembari menjerit-jerit. Yang gawatnya, tanpa sepengetahuan siapa-siapa, makhluk itu segera dibawa masuk. Bahkan, Charles rela memberikan sebotol susu kepada makhluk tersebut. Asli, ini bodoh banget sih. Sudah tahu identitas makhluk itu gak jelas, tapi masih maksa juga untuk peduli. Hasilnya, saat pagi tiba, Didri mulai keheranan dengan keberadaan susunya. Dimana, pada posisi itulah, Didri turut heran kenapa makhluk itu bisa berada di dalam rumah. Yang sudah jelas, Charles segera disemprot dengan makian. Didri gak habis pikir jikalau Charles bisa sebodoh itu. Kalau udah seperti ini, Charles pun harus bertanggung jawab. Ia disuruh menggotong makhluk itu ke depan alaman, yang anehnya bobot makhluk tersebut tidak lagi sama seperti tadi malam. Entah bagaimana tadi malam makhluk itu terasa enteng, namun sekarang tiba-tiba saja bobotnya kembali berubah menjadi 100 kilo. Jadinya, solusi lain harus dipikirkan, yang manai termengaku bahwa di gerasi ayahnya terdapat sebuah mobil bagi. Dari situlah, mereka pun segera pergi ke kediaman satu-satunya tetangga yang bernama Etna. Sedangkan di sisi lain, Didri hanya berdiam diri di dalam kamar. Ia tak tahan lagi untuk menahan setiap jeritan dari makhluk tersebut. Sampai-sampai, saat itu juga segelas racun tikus langsung disediakan. Hanya saja, secara mendadak, Didri harus hilang fokus. Yang mana makhluk misterius itu terus menatap Didri tanpa henti. Pada situasi yang berbeda, Charles bersama Heater baru saja tiba di kediaman Etna. Rumah yang berada di tempat anta-beranta serta sangat jauh dari perkotaan. Di sini, seserca harapan masih mereka pegang terus-menerus. Sampai pada akhirnya, Heater tak mendengar satu pun jawaban dari Etna. Dimana setelah rumah itu dimasuki, tidak ada satupun orang yang terlihat. Kondisi TV hanya menyala dalam kondisi statis, begitu pun juga dengan saluran telpon. Tak hanya di situ, mereka terus menemukan catatan aneh mengenai peristiwa hujan meteor. Namun, Heater gak mau peduli lebih dalam. Ia segera mengajak Charles pulang karena tak ada bantuan yang bisa didapat. Ketika tiba, Didri hanya bersantai di kolam renang. Dimana hal ini jelas-jelas berbeda dengan Didri yang sebelumnya. Bahkan saat diberitahu tidak ada bantuan, Didri malah menjawab santai sembari tersenyum. Sayangnya, Charles bersama Heater sama sekali gak tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada perempuan itu. Dimana keanehan lain turut muncul ketika mereka makan. Entah apa yang terjadi, Didri begitu rakus untuk menyantap setiap spageti. Tak selesai dengan tingkah rakus, secara tiba-tiba Didri berubah menjadi orang yang sangat aktif. Jelas, Heater bersama Charles hanya bisa keheranan. Apalagi seiring berjalannya waktu, makhluk itu terus mengeluarkan bau yang semakin menyengat. Kemudian, malam pun kembali tiba. Yang kali ini, Heater terus merasa terganggu dengan suara jeritan. Dan di sini, berjalanlah ia ke ruang tamu. Dimana secara mengejutkan, makhluk itu sudah membentangkan diri demi berseru-seru dengan Didri. Luar biasanya, makhluk itu turut mempengaruhi Heater untuk bergabung. Yang sontak saja, Heater langsung bergembira pada malam tersebut. Ketika pagi, Charles keheranan sendiri kenapa makhluk itu tidak lagi terlihat. Di sini, Heater bersama Didri menjawab jikalau makhluk tersebut telah mereka pindahkan ke kamar tamu. Alhasil, Charles mulai merasa aneh takaruan. Kok bisa ya teman-teman yang tadinya bersikeras menolak malah bertindak seperti ini? Dan kalau udah kayak begitu, gak ada cara lain bagi Charles selain balik ke rumahnya Etna. Charles pun sebenarnya berusaha untuk mencuri sebuah mobil. Tapi dikarenakan kuncinya udah gak ada, jadinya ia pun harus masuk lagi ke dalam rumah. Ketika di dalam, rumah itu masih terlihat sepi tanpa adanya orang. Namun yang membedakan, Charles gak sengaja membuka sebuah catatan yang berisikan gambar si makhluk aneh. Sontak, keluarlah Charles dari rumah itu. Ia segera pergi ke samping rumah yang ternyata Etna telah tewas sedari lama. Setelah itu, scene langsung beralih kepada Heater beserta Didri. Bisa dilihat, Didri sibuk bergerak secara random sedangkan Heater sendiri sedang sibuk untuk memakan telur. Sayangnya, Charles masih gak sadar dengan kondisi aneh kedua temannya. Karena sepengetahuannya, secara tiba-tiba mereka berdua langsung bertingkah baik kepada makhluk itu. Dia mati. Edna. Tuhan, itu sangat kaget. Hanya saja, pada posisi inilah Charles harus terkena hipnotis Dimana secara cepat makhluk tersebut segera mengeluarkan akar yang menyerupai ular kasur Pada kondisi ini, Charles sebenarnya nyaris dikawini Tapi beruntung, ia berhasil sadar serta bergegas pergi dari kamar itu Dan ketika itu juga, ia langsung berdebat dengan kedua temannya Yang mana tiba-tiba saja, Heather mulai histeris setelah melihat perutnya Didri Bahkan perutnya Heather pun turut membesar selayaknya wanita hamil Tapi udah jelas ya, mereka berdua harus mengandung anak dari makhluk tersebut Kondisinya pun benar-benar memprihatinkan yang mana Charles hanya bisa berusaha untuk balas dendam Saat itu juga, Charles kembali masuk ke dalam kamar Namun sayang, belum apa-apa kedua temannya malah membela makhluk itu Yang tak lama, Charles kembali tersadar dalam kondisi penuh amarah Dan tanpa perlu pikir panjang, makhluk tersebut pun segera ia bantai Akan tetapi, kedua temannya pun tidak lagi berada di dalam rumah tersebut Mereka sudah berjalan kaki untuk menebarkan benih kepada manusia lain Dan kalau udah kayak begini, gak ada pilihan lain bagi Charles selain menghabisi kedua temannya Setelah Heater, target berikutnya adalah Didri Didri yang sudah berjalan lebih jauh serta lebih ganas daripada Heater Di sini sebenarnya terjadi perlawanan yang luar biasa Charles harus bergelut cukup lama sampai pada akhirnya tibalah si koboi tua yang menyadari pertikaian itu Dan sama seperti Didri yang menemukan koboi tersebut Koboi itu pun langsung bergegas untuk menolong Didri Asli sih, di momen ini gue sebenarnya sempat merasa kecewa berat Namun untungnya, si Charles hanya terkena tembakan di bagian pundak Yang mana di sisi lain koboi tersebut sudah lah dihabisi oleh Didri Dan mau tak mau, perjuangan terakhir pun harus diselesaikan oleh Charles Tanpa adanya belas kasihan, Charles harus menyudahi penderitaan Didri sebelum ia berubah menjadi alien Ya, alien Alien yang sengaja datang demi menebar benih serta menjajah umat manusia Yang mana tepat di akhir film Hujan meteor kembali terlihat dan film pun berakhir Oke deh guys, mungkin segini aja pembahasan alur cerita dari film The Seed 2021 Sampai bertemu lagi di video berikutnya Gue Nandi cabut dulu Dadah